Cuman saya gak mau akhirnya itu melekat di jiwa masyarakat ketika dia sampai atau mendengarkan ceramah si Ustadz Fulan atau siapa gitu. Waktu akhir dia ditanyakan hasilnya, itu dia bilang, oh itu bagus Ustadznya lucu. Oh itu bagus Ustadznya kocak. Kita gak seperti itu karena pelajaran tentang masalah agama itu memang serius. Oke, da'i-da'i yang sekarang itu dia punya inovasi, bergerak, bisa merangkul masyarakat luas dan lain sebagainya. Sambil kita lihat juga, mungkin sambil Ustadz memberikan penjelasan kita sambil lihat juga kita punya beberapa catatan kira-kira seperti ini sendiri ya. Tadi dalam 7 bulan sudah ada PUI HAMKAS, 90-an jamannya MZU. Kemudian tahun 90-an juga ada AGM ini, yang juga sempat sering kita lihat, setiap hari mungkin dalam kaca pertama juga bulan Ramadan. Ini juga ada pergeseran kan Anda lihat Ustadz? Artinya inovasi dari di HAMKAS, kemudian... Masing-masing gaya-nya beda pasti. Gaya-nya beda karakternya. Ulama, yang disebut ulama, kebanyakan kemari ini agak sedikit karena mungkin dia muda gitu. Jadi agak sedikit modern, makanya ada, ya kita nggak sebut mungkin ada istilah Ustadz Gahul atau bagaimana kan gitu. Dalam segi dakwahnya sendiri untuk merangkul masyarakat luas itu, saya anggap itu masih dalam batas sah-sah aja. Karena untuk keseriusannya nanti, itu bisa dipegang bagi orang-orang yang benar-benar alim. Beda antara da'i dengan orang yang alim. Da'i itu kan mengajak aja, mengajak orang supaya berbuat baik. Ada pun alim ini yang mengerti hukum-hukum di antara Al-Quran, hadith, dia mengetahui tentang tafsirnya, dia mengetahui ikhtilaf para ulama, dia mengetahui ijma' dan lain sebagainya. Dan dia bisa mengeluarkan fatwa. Seleksi alam akhir-akhir. Mbak Inaim, terakhir mau tanya nih, kira-kira akan berlangsung sampai kapan di trend seperti ini untuk para da'i-da'i kita? Kalau dilihat dari tadi ya, ZDMZ, terus ada AIGIM, itu ada 10 tahun-10 tahun ya? Sudah, sudah. Berlugian saya 10 tahun akan berganti lagi dengan trend yang baru. Arti perdekaan ini, kita akan lihat nanti trendnya seperti apa ini? Nah, ini terakhir, Mbak Inaim, untuk pengawasan ini sebutnya kontrol sosial. Kemudian, perlu keadaan pengawasan khusus untuk mengurangi ya? Ini tujuannya memang niatnya baik untuk berdakwa. Tapi kan, cakupan umur di televisi terutama tidak bisa dikontrol. Gimana nih, Mbak Ina ya? Selama publik terus menjalankan monitoring sih, regulasi yang ada sekarang sebenarnya cukup untuk mau. Baik. Hmm, kalau mau publik berarti ya, baik. Terima kasih kita akan saksikan terus bagaimana kiprah daripada daya yang muda kita, termasuk Ustadz Ridho di sini. Sukses terus untuk ke depannya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di studio kami. Terima kasih juga, Mbak Ina ya. Dan kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, saudara. Tepatlah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih sudah menonton!